patah tumbuh hilang berganti, ya begitulah kenyataannya dalam dunia ini, termasuk dalam olahraga tinju setelah beberapa petinju top kelas berat mulai pensiun, kini kelas berat mulai kedatangan monster baru bahkan pendatang baru kali ini super ganas dan yang lebih spesial lagi, petinju ini memiliki pukulan kidal yang sangat mengerikan ya petinju ini bernama Bakhodir Jalolov, petinju dari Uzbekistan yang kini namanya mulai dikhawatirkan di kelas berat memang namanya belum begitu familiar, namun jika melihat bagaimana kerasnya setelah pukulan kiri petinju ini, tentu deretan monster kelas berat mulai waspada apalagi sejauh ini, rekor presentase KO nya yakni 100% dari 14 laganya, 14 pula ia meraih kemenangan KO selamat menikmati Sungguh sangat mengerikan petinju ini Jalolov memiliki tinggi badan yang sangat ideal untuk ukuran kelas berat yakni mencapai 201 cm Ditambah lagi, ia dilatih oleh Gennady Masyanov yang tak lain adalah pelatih Dmitry Bivol Jelas, ini akan menjadi modal besar untuk menjadi bintang kelas berat nantinya Melihat talentanya yang luar biasa tak heran jika promotor terbesar tinggi saat ini yakni Bob Arum selaku pemilik top rank mulai merekrutnya Karena kita tahu jika petinju itu sudah dikontra oleh Bob Arum sangat dipastikan petinju tersebut bukan petinju kaleng-kaleng 2023 kemarin, Jalolov mengatakan pada Bob Arum jika dirinya tidak masalah dihadapkan dengan Joshua maupun Uzik Tidak hanya sekali Jalolov mengatakan itu bahkan sebelumnya di tahun 2022 setelah menumbangkan Camille ia juga menyebut nama Joshua dan Uzik pada promotor lamanya menurut Anda sebar fighter bagaimana pendapat kalian jika Jalolov ini dipertemukan dengan Uzik maupun Joshua apakah dia mampu mengalahkan mereka atau petinju ini yang bakal jadi ayam geprek nantinya monggo Anda komen di bawah ini di balik bakatnya yang ia miliki bakat Jalolov memang sudah terasa sejak kecil dengan bakatnya itu hingga mengantarkan Jalolov menjadi andalan Uzbekistan dalam olahraga tinju terbukti ia selalu menjadi pendulung emas dalam kejuaran olimpiade tingkat dunia mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2023 bahkan salah satu petinju masa depan Amerika yang dicap The Night McTason itu yakni Richard Torres pernah ia tumbangkan tahun 2018 Bakadir Jalolov masuk tinju profesional kala itu ia masih berusia 24 tahun di awal debutnya ia melawan Hugo Trujillo Bakadir yang jauh lebih jangkung di laga ini dengan mudahnya mengalahkan lawannya dan di ronde ketiga inilah Bakadir meraih kemenangan TKO tak butuh waktu lama setelah itu ia kembali naik ring dan melawan Eduardo Vitella di laga ini ia hanya butuh satu ronde saja dalam debut ketiganya Bakadir dipertemukan dengan petinju yang lebih gempal dan menyeramkan ya dia latihan lurik meski lawannya cukup mengerikan namun di laga ini lawannya malah menyerah setelah dibantai dalam setiap rondelnya dan inilah debut keempat Bakadir yakni dengan melawan Merkis Valentin dan sekali lagi dengan pukulan kiri andalannya lawannya juga tak berdaya di hadapan monster Uzbekistan itu setelah kemenangan itu Bakadir Jalalov kembali naik ring dengan menggunakan baret merahnya yakni dengan melawan petinju gempal Willie Harvey lawan kali ini cukup sulit ditumbangkan namun akhirnya ia kalah juga saat di ronde kedua setelah kemenangan itu Jalalov diberi kesempatan untuk merebukan sabu WBC in ABF Junior kelas berat yang kosong yakni dengan melawan Brandon Barrett namun sekali lagi di laga ini Jalalov hanya butuh satu ronde saja untuk meraih sabu itu dan ini adalah sabu pertama dalam karirnya tahun 2021 monster Uzbekistan itu kembali naik ring kali ini ia melawan Kristap Zutis duel yang terjadi di hadapan warga Uzbekistan itu Jalalov mampu menang dengan mudah dan hanya butuh dua ronde saja sulitnya mencari lawan yang sepadan akhirnya Bacodir dipertemukan dengan petinju yang lebih besar dari sebelumnya ya dialah Julius Caesar Kalimeno petinju dari Kolombia namun sayang bagi Bacodir semuanya terasa mudah asalnya ia hanya butuh satu ronde saja melihat mudahnya Bacodir Jalalov untuk meraih kemenangan dan ini menjadi bukti bahwa kualitasnya sudah di atas rata-rata hingga akhirnya ia dipertemukan dengan Kamil Sokolovski petinju yang jauh lebih berpengalaman lagi dan benar saja di laga ini Jalalov cukup sulit untuk mengalahkan lawannya dan ia harus menempuh lima ronde untuk meraih kemenangan di laga ini setelah kemenangan ini akhirnya Bacodir terbang ke Amerika untuk melangsungkan laganya yakni dengan melawan Jack Mulawai dan dari sinilah warga Amerika mulai tahu bagaimana hebatnya petinju dari Uzbekistan ini di laga ini Jalalov tampil perkasa dan ia mampu mendominasi setiap ronde-nya yang akhirnya di ronde ke-8 lawannya akhirnya tumbang dengan mengenaskan melihat kemenangan ini nama Bacodir Jalalov mulai mencuat di tanah Amerika dan 6 bulan kemudian ia kembali menjalani laganya di kiblatnya tinju itu dan kali ini ia melawan Curtis Harper petinju gemuk yang menyeramkan meski lawannya cukup menyeramkan namun baginya semua terasa mudah memang di laga ini Jalalov butuh beberapa ronde namun akhirnya ia meraih kemenangan KO saat di ronde ke-4 dari kemenangan inilah akhirnya ia dikontra oleh Bob Arum top rank dan 10 bulan kemudian Agustus 2023 ia dipertemukan dengan Onorede Ehwaremi tak ingin mengecewakan Bob Arum akhirnya ia meraih dengan kemenangan cepat satu ronde dan inilah laga terbarunya Smart Factor yakni dengan melawan Chris Thompson laga yang berlangsung pada November 2023 itu Bacodir hanya butuh satu ronde untuk menumbangkan lawannya kemenangan yang sangat cepat setelah melihat beberapa duel monster dari Uzbekistan ini Smart Factor bagaimana pendapat kalian tentang petinju ini apakah menjanjikan atau bakal KO ketika bertemu petinju top kelas berat lainnya monggo anda komen di bawah ini terima kasih buat anda yang sudah menonton hingga akhir video dan sampai jumpa di video selanjutnya salam Factor dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!